Intro Shalom Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sahabat Pelajaran yang ketiga dengan judul Hukum Sebagai Guru Sebelum kita mulai, mari kita lihat ayat tafalan yang tertulis di dalam ulangan fasal yang ke-6 Ayat yang ke-5, firman Tuhan berbunyi demikian Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatannya Pada pekan ini kita akan pelajari tentang bagaimana hukum Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita Terlebih di dalam bagaimana kita percaya kepada Tuhan sebagai sang pencipta Saudara Pemirsa, ketika memberi peringatan terhadap orang-orang Galatia melawan legalisme Paulus menulis Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan Maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat Galatia 3.21 Saudara-saudaraku, jika hukum dapat memberikan kehidupan, itu adalah hukum Allah Tetapi maksud Paulus ialah bahwa ketika orang berdosa Bahkan hukum Allah sekalipun tidak dapat memberi hidup Tuhan sengaja membuat berbagai aturan yang terdapat dalam hukumnya bagi orang-orang Israel Dan perlu kita ketahui, dia membuat setiap ketentuan sehingga hukum-hukumnya tidak dapat dilupakan Dalam cara ini saudaraku, Allah adalah pendidik yang panjang sabar Dia mengajarkan dan mengulanginya dan mengirimkan para nabinya dan menggunakan hamba-hambanya untuk menyampaikan pesan-pesannya Seperti yang dikatakan Allah kepada Musa untuk menuliskan hukumnya Sehingga itu boleh menjadi sebuah kesaksian kepada orang Israel Dan Kristus adalah wujud yang hidup dari kesaksian kepada rasul-rasulnya Lebih lanjut kita akan melihat saudara-saudaraku bagaimana mengasihi dan takut akan Tuhan Di dalam ulangan fasal yang ke-31 ayat yang ke-12 Dikatakan demikian Seluruh bangsa itu berkumpul Laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempat itu Supaya mereka mendengarkannya dan belajar Takut akan Tuhan, Allahmu Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini Tuhan membuat berbagai aturan Dan setia ketentuan bagi orang-orang Israel sehingga hukum-hukumnya tidak dapat dilupakan Allah adalah pendidik yang panjang sabar Dan Allah mengajarkan, mengulanginya, dan mengirimkan para nabinya Untuk menggunakan hamba-hambanya Untuk menyampaikan pesan-pesannya Dan dilakukannya berulang-ulang kali Allah itu begitu sabarnya kepada bangsa Israel Dia memberikan perhatian yang sangat khusus Begitu juga dengan kita sebagai bangsa Israel rohani Dia memberikan perhatian yang khusus kepada kita Yang percaya kepada dia Untuk kita selalu mengikuti Aturan, peraturan, hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita Untuk menjadi panduan Di dalam kita beriman kepada Tuhan Allah yang kita sembah Saudara-saudaraku Maksud dari mengasih dan takutakan Tuhan Menurut ulangan 31 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 adalah Yang pertama dikatakan Takutakan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan Keadilan dan kebenarannya terhadap kasih dan pengampunannya Yang kedua adalah takutakan Tuhan Berarti memandang dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus Serta menghormatinya sebagai Allah Karena kemuliaan, kekudusan, keagungan dan kekuasanya yang begitu besar Lalu yang ketiga Takut yang sejati akan Tuhan Menyebabkan orang percaya menaruh iman Dan kepercayaan untuk beroleh selamat hanya kepadanya Dan yang keempat Saudara-saudaraku Takut akan Allah meliputi kesadaran Bahwa dialah Allah yang marah terhadap dosa Dan berkuasa untuk menghukum mereka Yang melanggar hukum-hukumnya yang adil Baik dengan segera maupun kekekalan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Alasan untuk kita takut akan Tuhan adalah Kita takut akan Tuhan karena kuasanya yang besar Kita takut akan Tuhan karena kuasanya yang mengagumkan Yang terus dijalankannya atas unsur-unsurnya Dan kita takut akan Tuhan karena kekudusannya, kemuliaannya dan kasihnya bagi manusia Dan kita takut akan Tuhan karena berkat-berkat yang terus menerus diberikannya kepada saudara dan saya Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Jika kita melihat bagaimana kita mengasihi Allah Tanyakan kepada diri saudara Bagaimana saudara sudah mengasihi Allah Sementara Allah begitu mengasihi Anda Bagaimana saksi bagi Anda Saudara-saudara di dalam ulangan fasal yang ke-31 Ke-26 dikatakan ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabur perjanjian Tuhan Allahmu Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau Dalam ulangan fasal 31 ini jelas dikatakan Persiapan yang Musa lakukan sebelum kematiannya yaitu Pertama Musa sama sekali tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dengan bangsa Israel Di kemudian hari Yang kedua Allah membuka rahasia itu kepada Musa Bahwa orang-orang Israel akan mengikuti jejak nenek moyangnya Dan yang ketiga bahkan hukuman yang akan mereka terima Disingkapkan Allah kepada Musa Yaitu Murka Allah akan menimpah umatnya dengan pelbagai malapetaka dan kesusahan Allah menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel Dimana Allah mencabut pemeliharaan dan penyertanya atas orang-orang Israel Dan yang keempat saudara ku Mereka tidak hidup dalam anugerah Allah Mereka hidup dalam kutukan Allah Dan Allah memerintah Musa menuliskan sebuah nyanyian yang menceritakan diri bangsa Israel Yang kelima lagu ini wajib dinyanyikan oleh semua orang Tanpa memandang usia, golongan, latar belakang sosial, dan ekonomi Hukum pada saat itu menjadi saksi bagi bangsa Israel Allah berikan supaya mereka menurutinya Sesuai dengan kehendak Tuhan Saudara-saudara Musa pernah menegur generasi Israel yang baru itu Karena mereka tidak mau belajar dari sejarah Pemberontakan nenek moyang mereka di Padanggurun Dan kedegilan, tegar tengkuk, bangsa itu merupakan kelemahan terbesar mereka Inilah yang terjadi Bapak ibu saudara-saudara sekalian Apakah saudara menganggap hukum Tuhan itu sudah tidak berlaku lagi Sehingga saudara menganggap cukup hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi kita Tetapi yang lainnya kita abaikan Bapak ibu dan saudara-saudara ku yang dikasih oleh Yesus Kristus Mengapa Allah memberikan hukum itu kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa Untuk mengarahkan bangsa itu supaya setia kepada Allah Sang Pencipta Saudara-saudara ku itu adalah saksi bagi bangsa Israel Bagaimana dengan hari ini Apakah bisa engkau buat itu menjadi saksimu Supaya engkau memegang, menjaga Bagaimana aturan dan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita Saudara-saudara kita dikatakan dapat sejahtera Di dalam Joshua 1 ayat yang ke-7 dikatakan Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung Kemanapun engkau pergi Joshua adalah seorang pemimpin yang rendah hati Yang percaya dengan apa yang dikatakan Musa untuk memimpin bangsa itu Sekalipun dia membutuhkan satu pengalaman Bukan hanya rohani Tetap bagaimana memimpin ketika bersama dengan Musa Joshua adalah seorang pribadi yang luar biasa Dia tidak pernah menyangkal Allahnya Sukses adalah hasil dari penurutan Tampaknya berlawanan dengan cara sukses yang diukur dalam dunia ini Sudut pandang dunia percaya bahwa tanda dari kesuksesan adalah inovasi Kreativitas dan kemandirian Tetapi bagi orang percaya Saudaraku Tuhan memiliki rancangan hidup berkemenangan Bagi umatnya dan mata Tuhan Sukses menurut serangkaian sumber daya yang berbeda Tuhan tidak merancangkan yang jahat terhadap anak-anaknya Sebaliknya merancangkan kemenangan yang gilang-gemilang Sehingga mengalami kehidupan yang senantiasa berhasil dan beruntung Inilah yang dialami oleh Joshua Hari ini juga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan sejahtera dari Allah Mendapatkan keuntungan dan keberhasilan yang bersumber dari syurga yang diberikan oleh Allah Ketika kita percaya dan menurut akan hukum-hukumnya Saudara-saudaraku yang dikasih dikatakan Yang penting bagi umat Tuhan untuk mendapatkan sejahtera adalah Ketekunan orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah Dan iman kepada Yesus Kristus Wayu 14 ayat yang ke-12 Dan dikatakan melalui Yesus Umatnya menerima kasih karunia Dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa percaya Dan taat kepada namanya Roma 1 ayat yang ke-5 Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum 2 Tawari 31 ayat 21 dikatakan demikian Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah Dan untuk pelasanaan taurat dan perintah Allah Ia mencari Allahnya Semuanya dilakukannya dengan segenap hati Sehingga segala usahanya berhasil Dia melakukan dengan segenap hati Sehingga segala usahanya berhasil Jika kita melakukan ini dengan segenap hati Niscahaya Kita akan diberhasilkan oleh Allah Orang-orang yang telah diberkati Tuhan Telah membuktikan manfaat yang besar dalam mengikuti hukum Allah Joshua seorang yang dengan teliti mengikuti semua petunjuk Tuhan Dan dia menuntut bangsa Israel dengan baik Sesuai dengan rencana Tuhan Tuhan telah mengatakan kepada bangsa Israel Bahwa jika mereka mematuhi hukum Mereka akan makmur Kenapa bangsa Israel dulu bisa berhasil Ketika Joshua memimpin bangsa itu Karena mereka mematuhi hukum Mereka percaya akan hukumnya Mereka setia akan melakukan segala hukumnya Maka Allah memakmurkan mereka Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus adalah teladan kita Dikatakan demikian Di dalam satu Johannes Fasal yang kedua ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa Ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Yesus Kristus adalah menghidupkan kehidupan manusia Dalam penurutan yang sempurna kepada Bapak Dalam ketaatan yang sempurna terhadap hukum-hukum Allah Dan perlu kita ketahui Yesus melakukan ini semua menjadi teladan bagi kita Yang mana dia telah melakukannya Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmannya dan besarnya Dan Yesus Taat memelihara hukum Taurat sejak kecil Lukas 2, 51-52 Dan Dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Jika iman itu tidak disertai perbuatan saudaraku Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Yakubus 2, ayat 17 Yesus berkata, aku suka melakukan kendakmu Ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku Masmur 49 Jikalau kamu menurut perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Saudara-saudaraku, Yesus mengundang kita Yesus mengajak kita Supaya kita mau memahami rencana Allah Melalui hukumnya Dan dikatakan dalam tulisan Ellen Joy Membina anak yang bertanggung jawab Alaman 135 dikatakan Yesus adalah teladan kita Untuk kepentingan kita Ia telah menjadi miskin agar melalui kemiskinannya itu Kita bisa dijadikan kaya Ia mengajarkan bahwa semua orang harus hidup bersama-sama Dalam persatuan dan kasih Untuk bekerja Sebagai ia telah bekerja untuk berkorban Sebagaimana ia telah berkorban Untuk mengasihi sebagai anak-anak Allah Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Seluruh permisa dimanapun kita berada Percayalah Bahwa hukum Tuhan itu masih berlaku Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Allah berikan hukumnya Bukan untuk mengekang kita dari kesenangan kita Tetapi hukum itu mengarahkan pandangan kita Siapakah sebenarnya pencipta kita Yaitu Allah yang Maha Kuasa Semoga dengan tuntunan dan kuasa Rauh Kudus Kita disanggupkan untuk setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan sekaligus kita menuruti akan hukum-hukumnya Dan hari ini kita adalah umat Tuhan yang sedang dididik di dunia yang fana ini Untuk memasuki taman Eden yang indah nantinya Sorga yang Tuhan sediakan Mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Oleh karena engkau izinkan kami kembali Membahas tentang pelajaran dari sekolah sahabat ini Biarlah kiranya Tuhan engkau memampukan kami dengan kuasa Rauh Kudusmu Agar kami bisa hidup di dalam kebenaranmu Hidup di dalam melakukan segala firmanmu Hidup di dalam melakukan segala hukum Tuhan Yang akan menjadi satu dasar kami Untuk kami dikuatkan dan dimampukan Percaya kepada engkau sebagai Allah Hali kami yang kami sembah Yang peduk kuasa sebagai pencipta Dan kami adalah ciptaanmu Tempa kami Tuhan Didi kami Tuhan Supaya kami beroleh hasil Untuk mencapai sorga yang engkau sediakan Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Engkau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit engkau Sembuhkan Tuhan Yang lemah iman yang engkau kuatkan dan tegurkan Dan biarlah kiranya engkau lindungi kami Supaya tidak terpapar akan Covid-19 yang sangat mematikan Inilah doa kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!